Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa dan sudah hadir di studio narasi bakal calon gubernur Jakarta yang diusung oleh 15 partai politik dari Kim Plus, ada Ridwan Kamil dan Suswono. Terima kasih, Kang Emil, terima kasih Pak Suswono sudah hadir di studio narasi. Sama-sama, Mbak Nana. Apa kabar, Kang Emil, Pak Suswono? Alhamdulillah, saya baik. Ini juga baru kembali tadi dari Jumatan. Jumatan. Masih pagi-pagi ini. Terima kasih, sudah menyempatkan hadir. Kang Emil, terima kasih, saya tahu lagi jadi suami siaga. Iya, istri saya tanpa diduga kena COVID. Menandakan COVID masih ada, walaupun lebih ringan, karena kan semua sudah punya vaksinasi ya. Cuma tetap lah, mari semuanya tetap jaga kesehatan. Hal-hal begitu masih ada menyertai, walaupun tidak seheboh dulu. Terima kasih sudah menyempatkan diri di sela-sela menjadi suami siaga untuk bicara soal politik. Hari-hari ini hari-hari politik, Kang Emil. Drama politiknya, terutama kalau kita bicara Jakarta, riuh rendah. Saya mau kilas balik dulu, Pak Sus. Saya mau kilas balik proses pencalonan, sampai akhirnya dua hari yang lalu Anda berdua resmi mendaftar ke KPUD. Sempat kan ada dua surat tugas, ke Anda, Kang Emil. Ke Jawa Barat dan ke Jakarta. Kemudian akhirnya dapat penugasan ke Jakarta. Sempat sebelum berpasangan dengan Pak Suswono, heboh dinamika berpasangan dengan siapa. Sampai kemudian pada saat deklarasi Anda bilang, ini proses bisa berdua, sangat-sangat tidak mudah. Jadi saya ingin tahu, apa yang paling sulit sampai akhirnya, kemarin dua hari yang lalu, resmi mendaftar ke KPUD? Ya, yang pertama harus dipahami, saya kan sudah kader partai Golkar. Sehingga bagi kader partai, negosiasi-negosiasinya itu dilakukan oleh pimpinan partai. Kalau kita independen, tidak berpartai, negosiasinya dilakukan oleh pribadinya lah. Nah, jadi saya melakukan pandangan-pandangan, tapi keputusan tetap di partai Golkar. Kenapa diberi dua surat? Surat, karena memang masih ditimang-timang, mana yang terbaik untuk kepentingan negara, bangsa, dan partai juga ada interes di situ. Maka surat itu menugaskan saya, Mbak, untuk melakukan kegiatan di Jawa Barat dan kegiatan di Jakarta. Hasilnya memang di Jawa Barat zona nyaman. Kepuasan publik di angka 90-an, survei juga tinggi. Dan saya sampaikan, kalau pertimbangan menang saja, ya Jawa Barat jadi pilihan. Dan sesungguhnya itu preferensi pribadi Anda? Preferensi pribadi. Hanya di Jakarta, akhirnya diputuskan, karena ada tiga pertimbangan. Satu, dalam diskusi besar, ini Jakarta pas ke IKN mau ke mana? Karena kebetulan saya kurator IKN, saya paham betul kan, dampak pindahnya gedung-gedung pemerintahan ke IKN, mendampak di Jakarta harus gimana, sehingga secara teknokratis oleh koalisi, saya dianggap memahami risiko-risiko. Maka kita ada slogan Jakarta baru itu, maksudnya menjawab itu. Alasan kedua, karena saya kan di Kim memang, Golkar-nya ada di situ, sehingga komunikasi antar partenya harus disepakati sama-sama. Hasil hitungannya, nggak banyak pilihan, untuk di Jakarta juga, dari non-Golkar, kira-kira begitu. Kan sempat ada rame tuh, ada Budi Jiwan Dono, ada Rafi Ahmad, ada apalah gitu ya. Akhirnya, saya lagi yang terhitung, masuk ke dalam hitungan koalisi. Dan yang ketiga adalah, permintaan Pak Prabowo sendiri, Pak Prabowo itu punya mimpi tentang Jakarta, ingin menghilangkan kekumuhan, menitipkan, tolong ya disupervisi nanti Giant Sea Wall, ngatasin naiknya air laut, bikin banjir sepulau Jawa ya, sampai Surabaya. Dan saya ingin bekerja sama dengan Gubernur Jakarta, yang relatif mudah lah ya, dalam psikologi Pak Presiden terpilih lah. Itu mbak. Jadi tiga alasan teknokratis, politis, psikologis Pak Prabowo, yang akhirnya diputuskan, saya dianggap paling pas mewakili Kim, di Pilkada Jakarta. Saya ingin gali lebih jauh, soal yang ketiga tadi, soal Pak Prabowo. Jadi Anda sempat berbincang langsung, dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Empat mata. Empat mata. Dan apa yang disampaikan ketika itu? Iya, sebenarnya, beliau bertanya, Kang Emil, mau di mana, kan begitu. Saya udah mau jawab, Pak, opsi saya di Jawa Barat, karena kan saya Gubernur Jawa Barat, incumbent. Tapi baru setengah nafas, sudah disampai, kamu sebaiknya di Jakarta saja. Karena Jakarta butuh tadi, pas ke IKN seperti apa, saya punya, di luar dugaan saya itu, beliau sangat peduli social housing, Sangat arsitektural, tapi bagi beliau, beliau ingin jadi Presiden, yang memperbanyak perumahan rakyat. Dan Jakarta harus jadi wajahnya. Dan tadi, beliau punya visi yang, apa, ngatasin banjir itu, tidak hanya di Jakarta, sampai Surabaya. Jadi, dibilangnya nanti, kalau ini jadi, tolong supervisi, semua JNCW sampai Surabaya, dengan, dipimpin oleh Jakarta. Jadi, hal-hal yang sifatnya teknokratis, sebetulnya? Teknis, kalau boleh jujur, 70 persen alasan Pak Prabowo, meminta saya itu, diskusinya lebih ke teknis. Pertimbangan politiknya, apakah juga didiskusikan dengan Anda? Pertimbangan politiknya, karena merasa dekat, tanda kutip lah ya, dengan saya secara, kan saya ketua TKD, pemenangan Prabowo Gibran, di Jawa Barat. Sehingga komunikasi lebih cair, lebih mudah. Saya banyak kasih gagasan, ide juga. Saya kan tim debat juga, waktu pilpres kan, masih poin-poin teknokratis. Sehingga merasa nyaman lah, kalau dianggap, saya jadi Gubernur Jakarta, mewakili Kim, ada keilmuan, dan track record di tata kota. Adakah syarat tertentu yang Anda ajukan, Kang Emil, ketika kemudian Anda mendapat penugasan itu? Saya tahu Anda kader partai, ini penugasan partai, tapi adakah syarat tertentu? Ya, ada satu, dan itulah yang menjadi takdir. Apa itu? Syaratnya itu, saya bilang, Pak, menurut saya, Jakarta harus kondusif, Pak. Caranya adalah, kalau boleh, saya memberi masukan, saya berkenan ditunjuk ke Jakarta, asal wakilnya dari PKS, karena, saya bilang, PKS pemenang, apa namanya, legislatif, sehingga ada kehormatan bagi pemenang legislatif untuk mendampingi. Padahal ketika itu kan, PKS belum masuk dalam koalisi Indonesia Maju. tapi to my surprise ya Mbak, ide itu, dua detik beliau berhenti dulu, benar juga kan? Enggak begitu ya. Siapa nama-namanya? Keluarlah nama-namanya. Yang tidak ada Pak Susononya saat itu. Pokoknya, saya bilang takdir ke hari ini, panjang ceritanya. Tapi ide, bahwa wakilnya dari, wakil Kim-nya saya, wakilnya dari, dari koalisi waktu Pilpres berpisah, kebetulan pemenang legislatif, masuk ke logika politis Pak Prabowo. Jadi syarat dari Anda, iya, tapi wakilnya harus PKS. Padahal ketika itu PKS, bahkan, apakah ketika itu, PKS memang sudah mempertimbangkan untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, menjadi Kim Plus, Pak Susono? Oh, tentu saja belum ya. Karena kan waktu itu, kita masih tetap sesuai dengan, apa, amanat keputusan sebelumnya, bahwa kita akan mendukung Anies. Ya, jadi ini panjang juga ceritanya ya Pak. Jadi memang, kami apresiasi dengan, apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil tadi ya, Bang Emil, Bang Emil, bahwa, wakilnya itu PKS, sehingga, waktu itu bahkan beliau juga sudah, mencaratkan nama. Mengajukan nama. Cuma memang di PKS ini, sedang banyak aktivitas yang tidak mungkin, kalau nama itu, dilepas gitu. Barangkali mungkin partai-partai lain juga bisa menyetujui gitu ya, tetapi, PKS ini keberatan waktu itu. Ada nama juga yang disodorkan, beberapa nama juga, kelihatannya tidak, berkenan ya. Nah, sampai pada akhirnya itu, ya terakhir nama saya. Saya sendiri ketika, rapat-rapat di DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, saya tentu mendukung, nama-nama yang selain saya itu, saya dorong betul. Ketika, ketika memang, kalau sampai pada tingkat, deadline dengan Pak Anies ini, habis gitu ya. Yang waktu itu kan tanggal 4 ya, seharusnya, yang waktu itu kita sampaikan Pak Anies. Kita sebetulnya sudah senang ya, karena waktu itu, Nasdem sudah jelas-jelas mendukung Pak Anies, dan wakilnya bukan dari Nasdem. Kan berarti, PKS punya peluang. Maka itulah kenapa kita mendeklarasi aman, Anies soibuliman. Sebetulnya kalau saja ya, waktu itu, MK tanggal 1 kan sudah menentukan itu ya, tanggal 1 kan nggak salah ya, sudah sidang makamah, apa, sidang hakim ya, tentang terkait dengan persoalan, persentase itu tadi ya, threshold tadi. Nah, ternyata kan baru dibacakan tanggal 20 kan, sehari setelah deklarasi. Ya, mungkin inilah, karena tadi bicara soal tangdir ya. Akhirnya karena, ya, kita tidak bisa bersama Anies waktu itu, kemudian ada peluang ini, dan kemudian Ketua Majelis Surau, bertemu dengan Pak Prabowo, ternyata, ketika disodorkan nama saya, langsung beliau menyambut. Ya, dan kemudian, oleh partai-partai lain, ternyata juga sangat welcome ya, karena kebetulan nama saya tidak asing lah dengan teman-teman, karena saya pernah di DPR, saya juga pernah jadi menteri, artinya, Alhamdulillah disambut dengan satu hal yang saya kira juga, saya juga surprise. Jadi pertimbangan untuk bergabung dalam KIM, menjadi KIM+, itu pertimbangan yang memang sudah dibicarakan di internal PKS, sebelum keputusan untuk akhirnya tidak jadi mengusung Anies dan Sohibul Imam itu terjadi? Ya, tentu saja. Opsi-opsi itu sudah dipikirkan, termasuk opsi bergabung dengan KIM? Ya, tentu saja itu sudah dipikirkan di Majelis Suroh ke-11. Itu juga sudah dimusawarahkan bersama, dan keputusannya memang untuk bergabung. Karena kita sudah melihat perjalanan selama 10 tahun di luar, 10 tahun sebelumnya di dalam pemerintahan, kan tidak ada di dalam atau di luar pemerintah. Nah, maka di pemerintahan sekarang, kebetulan Presidennya Pak Prabowo, dan Prabowo kan bukan siapa-siapa lagi kan, kita pernah dukung kan dua kali kan, untuk mengusung beliau jadi Presiden. Kita pun ikut membantu menyusun visi-misinya. Nah, sehingga dengan beliau sekarang existing, artinya memang Presiden terpilih, ya kan berarti sejalan dengan apa yang sebenarnya dicita-jalan oleh PKS. Oke. Jadi, keputusan untuk menjadi bagian dari koalisi di Pilkada Jakarta, itu hanya bagian dari keputusan besar PKS, mendukung pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Iya, tentu saja begitu. Karena memang tadi tim Majelisuro ke-11 sudah memutuskan itu. Tinggal bagaimana membangun komunikasi. Nah, sebetulnya tadi kalau... Anda menggambarkan dinamika internal PKS? Oh iya, tentu saja. Riuh rendahnya, ada dewan pakar yang mengundurkan diri, dan sebagainya. Bagaimana Anda menggambarkan riuhnya PKS ketika keputusan itu diambil, Pak Suswana? Ya, saya kira kan sesuatu keputusan pasti ada, apa namanya, dari sisi pandang. Seseorang kan bisa berbeda-beda, plus bisa negatif. Tetapi itu kan di PKS kan kita mengenal ada strata suruh kan. Artinya semua itu dibicarakan di tingkat levelnya. Dan level tertinggi dalam keputusan itu di Majelisuro. Itulah lembaga tertinggi kita di sana. Maka ketika lembaga tertinggi di Majelisuro itu sudah memutuskan, maka pasti struktur itu akan mengikuti keputusan itu. Nah, tentu pada dewan pakar ini kan bisa perseorangan, bukan tidak selalu menjadi anggota PKS, Mbak. Mereka bergabung karena kepakarannya. Nah, secara pribadi kemudian dia punya pendapat lain, ya itu urusan pribadi beliau. Tapi kan jumlah dewan pakar sebetulnya sampai 220 yang terlibat di PKS ini. Nah, kemarin kan hanya sebagian saja, hanya 13-an orang kalau tidak salah ya. Nah, yang kemudian menyatakan kecewaannya dengan itu ya. Tetapi untuk kader-kader, struktur dan kader semua solid. Oke. Saya ingin bertanya spesifik alasan kenapa PKS memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil sebagai sosok yang diajukan oleh Kim. Apakah karena memang mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur atau ada alasan-alasan lain? Ya, tentu kita di Jakarta kan kita berharap kalau Pak Anies yang maju waktu itu kan juga wakilnya dari PKS. Artinya memang itu sudah harga mati buat PKS untuk menjadi wakil di DKI atau di daerah khusus Jakarta ini. Jadi memang itu sudah menjadi bagian yang kita tawarkan. Kalau memang kita bergabung dengan Kim, salah satunya ya termasuk adalah syarat untuk kita menjadi wakil gubernur di Jakarta. Bahwa kemudian putusan MK tadi Anda katakan seharusnya dari awal begitu tanggal 1. Kalau misalnya waktu itu tanggal 2 atau tanggal 3 dibacakan kan berarti PKS sudah bisa maju sendiri kan? Tapi bukankah waktu itu masih ada waktu untuk mencabut dukungan? Buktinya di Tangsel, di Medan, dicabut dukungan dan mengajukan yang lain? Sudah deklarasi. Tanggal 20 sudah deklarasi. 19 kan kita deklarasi. 19 atau 20? Oh tanggal 20 kita deklarasi. Kan tanggal 21-nya MK membacakan itu. Dan kita kalau sudah tanah tangan tidak pada tempatnya PKS menarik diri. Jadi ini lebih karena sudah memberikan komitmen tanah tangan? Oh iya, sudah tanah tangan. Yang terjadi di Tangsel dan Medan belum deklarasi, belum tanah tangan sehingga tidak apa-apa mencabut dukungan? Iya, kan waktu itu kalau di Medan juga sama prosesnya Mbak ya. Kita sudah menunggu juga dengan Pak Edi Rahma Yadir sudah berkali-kali. Sampai pada deadline-nya waktu itu juga belum dapat rekomendasi dari PDIP. Kan PKS harus menentukan sikap. Pada akhirnya pilihannya cuma 2 kalau nggak Pak Edi, Pak Bobi kan? Nah kemudian Pak Bobi kemudian kita sodorkan kontrak politik, beliau menerima 9 kontrak politik. Beliau menandatangani, ya itu bagian dari komitmen kami. Nah tetapi kan begitu kita kemudian mendukung Pak Bobi, besoknya kan keluar rekomendasi dari PDIP ke Pak Edi kan? Nah jadi artinya, ya itulah posisi PKS harus dipahami posisinya seperti itu. Yang jelas memang posisi PKS ini bagian dari sikap resmi PKS terhadap bagaimana bukan hanya di Jakarta tetapi melihat pemerintahan dan seterusnya begitu ya. Baik. Kang Emil yang jelas kan memang konstelasi politik pengajuan calon di Pilkada ini kan memang berubah pasca putusan di MK. Yang walaupun memang sempat dicoba digagalkan DPR lewat revisi undang-undang Pilkada, tapi toh akhirnya kan kembali bisa ditegakkan ya. Saya ingin minta pendapat Anda melihat dinamika politik terkait Pilkada ini. Riuh rendahnya hari-hari terakhir kebelakangan ini. Ya pada dasarnya, saya ini produk demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi one man one vote, orang seperti saya sebelum masuk partai ya, pasti kan kesulitan untuk ikut dalam kontestasi. Waktu itu saya aktivis sosial, bikin komunitas kan, SJW juga lah ya. Makanya tweet lamanya yang muncul lagi itu bagian dari saya masa lalu itu. Kekesalan saya, tidak saya hanya kumpulkan dalam bentuk jempol di pendapat di media sosial, akhirnya saya masuklah yang namanya Pilkada. Ada pilihan, independen atau partai kan begitu. Akhirnya saya memilih partai karena, jadi pintunya itu tiga mbak. Ini waktu wali kota Bandung ya kan? Wali kota Bandung, pintunya itu tiga. Satu, sebagai kadar partai, dinominasikan partai. Dua, independen. Tiga, independen tapi dinominasikan partai. Jadi waktu saya Pilwalkot, saya ini independen, dinominasikan partai. Waktu Pilgub, saya independen, dinominasikan partai. Waktu di sekarang, saya kader partai, dinominasikan partai. Waktu Pilwalkot, hanya dua partai. Kebetulan PKS Gerindra. Jadi sebenarnya kita, saya udah berpengalaman, berkolaborasi dengan PKS. Waktu di Pilgub, saya diusung empat partai. Sekarang tanpa saya duga, karena posisi kami ini tidak di level yang ngatur-ngatur negosiasi, seperti saya bilang. Kalau kader partai yang ngatur negosiasi kan pimpinan. Ternyata partainya besar. 15, tapi yang mengusung 14. Karena partai Prima, nggak ikutan di Pilgub 2024 lah. Nah, jadi proses ke titik ini itu datang dari hal-hal seperti itu. Maka, waktu kami deklarasi, kemudian besoknya saya nerima surat rekom dari PKS. Wartawan kan tanya, Pak, barusan gitu bahasanya kan, MK gini, gini, gini. Kan, mindset saya sebagai dulu civil society kan langsung menyukai. Artinya, keputusan nurunin prosentase, memperbanyak calon. Kalau memperbanyak calon, orang-orang tipe saya yang dulu, yang susah karena harus 20 persen, tiba-tiba kan bertebaran menjadi opsi banyak. Siapa yang diuntungkan? Proses demokrasi. Siapa yang diuntungkan? Warga. Pilihan jadi banyak. Waktu saya pil wakot, Mbak, 8 pasang, Mbak. Waktu pil wakot, saya 4 pasang. Sekarang, insya Allah, 3 pasang. Jadi, sebenarnya makin banyak makin bagus. Jadi, saya mendukung secara mindset apa yang MK maksud, supaya demokrasi kita lebih mudah, lebih bervariasi, dan lebih berkualitas. Kam, kan pasca putusan MK itu dan berbagai hal yang terjadi di DPR, demonstrasi, dan sebagainya, kan selain demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, sejumlah elemen massa, media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat. Saya maksud, peringatan darurat Garuda Biru. Anda kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan Garuda Biru itu? Itu kan kreativitas dari warga yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini, yang kadang-kadang suka dikritik seolah-olah cuek. Sebenarnya enggak juga. Mereka itu punya cara sendiri, logika sendiri dalam mengkonsolidasi sebuah gerakan. Bagi saya itu hanya bentuk kreativitas yang saya kira khasnya di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan lewat selebaran gitu kan, sekarang lewat itu. Jadi saya kira ini bagus buat demokrasi. Dan hasilnya kan suara rakyat didengar. Yang tadinya DPR mungkin mau melakukan sebuah tindakan, akhirnya disesuaikan dengan yang di MK. Walaupun ada pendapat kan, MK harusnya agak jauh-jauh hari karena keputusannya terlalu mepet. Sehingga setelah MK itu mbak, bayangkan ratusan kalikan berapa partai terjadi gemuruh negosiasi ulang yang tidak sederhana. Ada yang udah ditandatangan jadi enggak jadi, ada yang tadi enggak pede karena suaranya enggak jadi cukup. Kita berharap tadinya kalau bisa lebih awal. Tapi memang takdirnya begitu, kalau lebih awal mungkin saya enggak berjodoh juga sama Pak Suswono kan. Jadi kita terima aja ini udah ke garis tangannya. Tapi yang jelas Anda bisa memahami berbagai suara-suara ketika itu yang menginginkan memang lebih banyak pilihan yang bisa didapatkan oleh publik dalam proses konsentrasi. Itu respon pertama saya di doorstop itu. Anda juga begitu Pak Suswono, walaupun fraksi PKS di Balek itu sempat menerima tuh. Ya sebetulnya kalau keputusan di DPTP sudah jelas bahwa kita menghormati keputusan MK karena itu final dan mengikat. Itu sudah kita perintahkan itu. Dengan catatan tentu saja. Karena bagaimanapun juga harus kita hormati. Untuk pernegara ini kan tentu harus ada tata aturan yang mengikat gitu ya. Begitu mbak. Kang Emil, ini kan pasangan Ridwan Kamil Suswono disokong 15 partai politik. Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Perindo, P3, Garuda, Prima, Gelora, PBB, PKN, 15 Kang. Ini akan jadi faktor yang mempermudah atau akan memperumit ya? Saya melihat semua takdir ini harus disikapi dengan cara yang sama. Yaitu beradaptasi aja. Jadi kami akan beradaptasi. Dulu saya pilwakot hanya dua partai. Gerindra, PKS. Tadi saya sebut. Pilgub, saya diusung Nasdem, PKB, P3, Hanura. Sekarang tiba-tiba tadi 15 ya dengan 14 pengusung. Tiga mengorganisasikan aja. Karena kelebihan dari, kalau boleh ya saya melihat perspektif yang lain. Kita dipisahkan oleh Pilpres kan. Tapi dipersatukan yang berbeda-beda Pilpres ini di Pilkada Jakarta. Jadi ada PKB, PKS itu akhirnya bergabung di sini. Makanya saya sebut bisa koalisi rekonsoliasi atau koalisi persatuan. Apa keuntungannya? Di Parlemen Jakarta kan hampir 80-90 persen kursi. Sehingga kami membayangkan dalam lima tahun ke depan harusnya lebih kondusif. Tidak ada cekcok terlalu mendalam di DPRD kan. Karena mayoritas Parlemennya ada di koalisi kita. Sehingga saya cenderung melihatnya lebih positif. Bahwa nanti program-program, kebetulan namanya RIDO ya, RIDOan Suswono, bukan Rawon ya Pak. Itu akan lebih mudah mengalami persetujuan di DPRD dan mendapat keuntungannya itu ya itu warga. Karena keputusan-keputusan jadi lebih cepat. Nggak tertahan dengan negosiasi di Dewan dan sebagainya. Jadi saya melihat sisi positifnya lah. Dengan cara apa ya bernegosiasi? Bahwa, wah nanti... Walaupun sisi negatifnya bisa juga tersandera kepentingan politik yang mungkin saja berbeda-beda. Oh justru itu. Kalau saya lihat, kalau ini begitu banyak kali lima belas, yang kita pegang adalah yang kita janjikan ke warga saja. Kalau politik tuh Mbak, Parle itu kalau saya lihat ya, kalau mau jujur ya, mereka tuh hanya ingin agar mereka punya nama juga dalam pembangunan Jakarta. Ibarat nih, kalau meresmikan lapang voli, sekali-kali ngajaklah dewan dari partai yang menang di RW itu gitu. Jadi nggak hanya nanti gubernur yang gunting pita. Nah hal-hal begitu tuh yang sebenarnya disebut kepentingan tuh salah satunya nilai elektoral dari partai. Saya kira itu bisa dinegosiasi. Nanti di Dapil Mana saya peresmian Paman, saya undang. Yang terpilih-terpilih dari partai-partai koalisi untuk wajahnya terlihat di warga, ikut diapresiasi warga. Dan Anda juga menyebut bahwa penting agar satu frekuensi dengan pemerintahan pusat. Oh itu penting sekali. Istilahnya macam-macam lah ya. Karena begini, pembangunan di Jakarta itu tidak 100% dana dan asetnya itu milik Pemprov DKI. Ada dana dan aset milik pemerintah pusat. Ada program-program. Kalau gubernur Jakarta dengan presiden Prabowo-nya, tanda kutip, satu frekuensi, mudah berkomunikasi. Kan yang diuntukkan warga. Yang tadinya rapatnya harus tiga bulan gitu kan, bisa beres seminggu. Yang tadinya seminggu komunikasi via WA, ibaratnya begitu kan. Nah saya melihat keuntungannya akan dirasa oleh warga. Karena kecepatan. Dan presidennya merasa nyaman tadi kan. Karena gubernurnya bagian dari koalisi bersama presidennya. Sehingga beliau merasa mungkin secara psikologis lebih tenang. Karena saya duga mungkin lebih banyak dulu di Jakarta ketimbang di Nusantara ya. Dengan segala pertimbangannya. Ujungnya sama. Konsep ini akan membuat warga lebih diuntungkan. Karena pekerjaan dari Pemprov dan dari pemerintah pusat jauh akan lebih cepat. Pas Suswono, kemarin wawancara bakal calon gubernur yang lain. Yang duduk sini Mas Ramon Anung. Yang duduk sini Bang Ranukarno. Dan pandangan mereka karena kan didukung cuma oleh satu partai PDI Perjuangan. Sementara Anda berdua didukung 15 partai. Dan yang dikatakan wah ini David versus Goliath. Jadi tidak apa-apa nih Kang Emil, Pas Suswono didukung 15 partai berkoalisi partai. Tapi kalau Pramono Anung Ranukarno berkoalisi dengan rakyat. Jadi ini partai versus rakyat. Bagaimana Pak Suswono? Ya sesungguhnya kan kalau kita bicara partai, partai kan representasi juga dari rakyat. Mereka kan memilih kan wakil-wakilnya yang sudah direpresentasikan dengan anggota-anggota Dewan di DPRD DKI. Eh daerah khusus Jakarta gitu ya. Jadi saya sih melihat ya kemarin dengan Bang Emil kan sudah ini. Sudah keliling ya ke kantor-kantor DPW-nya masing-masing partai. Ini lupanya antusias betul Nana ya. Saya lihat wah ini sih aura kemenangan nampaknya luar biasa. Dengan dukungan seluruh partai yang banyakkan kan. Kalau kita lihat misalnya PSI saja dengan PKS sekarang bisa satu perahu kan. Nah itu ya. Padahal dulu kan kalau PKS ke kanan, PSI ke kiri kan begitu dulu. Nah ternyata kan bisa kita bersatu. Makanya ini sebenarnya ini harmoni. Boleh nambahin nggak? Itu bisa bersatu karena apa? Ya artinya kepentingan bagaimana membangun Jakarta ini untuk supaya masyarakatnya itu bisa dilayani dengan baik. Kemudian diberdayakan dan dibela kepentingannya. Sebetulnya itu. Sebenarnya sebetulnya kalau dari sisi ideologi itu berbeda jauh menurut Anda Pak? Ya dulu pada pernyataan dulu PSI begitu. Mungkin sudah berubah barangkali ya. Ya berubah PSI-nya atau PKS-nya. Enggak lah. Karena jangan-jangan kepentingannya karena kepentingan kekuasaan bukan kepentingan rakyat. Oh enggak, kepentingan jelas. Kita sudah komitmen dengan Pak. Saya itu sudah nggak ada kepentingan lagi. Saya sudah pernah jadi DPR, sudah pernah menteri. Nah tadinya kan bahkan dulu waktu saya dipertugaskan untuk jadi calon bupati berpes, saya bersedia. Kenapa? Karena memang kepentingan saya untuk membela rakyat. Cuma masalahnya. Nah ini konteksnya dari PSI dan PKS, bukan Pak Suswono. Itulah kenapa Mbak koalisi kita disebut koalisi rekonsoliasi, koalisi persatuan. Dari ibarat nih ada ideologi di utaranya PKS dengan ideologi di selatanya PSI bersama di kita untuk kepentingan Jakarta baru, Jakarta maju, dan seterusnya. Jadi tidak tepat kalau dibilang ini koalisi partai melawan koalisi rakyat. Lah Pak Pramono dan Bang Rano kan dari partai. Berarti kan suara rakyat yang diwakili partai, kami juga sama. Kalau mau pure suara rakyat ya independen kan. Betul-betul tidak ada irisan dengan partai. Saya kira nggak pas kalau didualisme kan seperti itu. Makanya kan saya pernah menekankan begini, saya nggak usah khawatir apa yang dulu pernah kebaikan-kebaikan, ide-ide bagus dari Pak Anies, kita akan teruskan. Bahkan kita tingkatkan. Ya soal bantuan misalnya operasional, tempat ibadah apa, ya mungkin kita bisa tingkatkan. Juga subsidi-subsidi yang lain sangat memungkinkan. Sepanjang anggarannya memungkinkan untuk itu. Dan saya kira memang DKI, apa, daerah Jakarta ini luar biasa ya kalau kita lihat. Belum lagi nanti kalau in line dengan pemerintah pusat, dukungan dari pusat kan juga akan besar gitu ya. Nah jadi saya kira saya sih optimis ya. Artinya dengan persatuan ini akan memudahkan untuk kita bisa ada akselerasi. Termasuk nanti kebaikan yang atau yang pernah juga dirintis oleh Pak Ahok maupun juga Pak Jokowi Dodo dan sebagainya. Pak Heru. Terakhir ini, saya kira kita tidak ada istilahnya apa, akan menghapus hal-hal yang supaya peninggalan gubernur sebelumnya. Enggak, kita akan terus justru melanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Biar jadi jua amal ibadah buat para gubernur sebelumnya kan. Tuan-tuan. Yang jelas kan memang ada dua nama yang juga sudah mendaftar. Jadi dari PDI Perjuangan dan calon independen. Melihat kontestasi ke depan akan seperti apa kira-kira, Kang Emil? Kalau saya akan sangat tidak mudah. Karena Mas Peram itu personalitasnya jauh di atas saya. Jadi Menteri pernah saya belum. Anggolta DPR pernah saya belum. Jadi Sekjen Partai saya belum. Kata kuncinya belum ya Pak Kam? Belum, jadi artinya bisa saja kalau takdirnya ada. Cuma poinnya adalah bukan kaleng-kaleng, Pak. Melawan sosok Mas Peram yang kapasitasnya jauh melebih saya lah. Saya maaf lah ya. Tapi poinnya saya punya pengalaman. Lima tahun wali kota Bandung mirip-mirip Jakarta kan. Kemudian lima tahun gubernur, ngurusin lima puluh juta masyarakat. Zaman COVID pula. Sehingga kami ini sebenarnya kan tadi. Pas saya punya pengalaman wilayah, beliau punya pengalaman pemerintah pusat kan sebagai menteri. Saya junior, bisa banyak outdoor di lapangan, beresin yang sifatnya outdoor. Beliau bisa ngemongi, bisa mendamaikan dengan kewisdeman dan kearifan beliau gitu. Nah, kemudian koalisinya sama dengan koalisi Pak Prabowo. Jadi, saya melihat lebih banyak harmonisnya, lebih banyak keuntungannya dengan takdir kami berdua ini. Kalau calon independen? Nah, calon independen juga bagi saya ya, bukan kaleng-kaleng. Kalau kita lihat backgroundnya. Satu, Pak Dharma, Pak Rengkun itu bintang tiga. Kan jarang-jarang bintang tiga, kalau menjadi bintang tiga tanpa sebuah proses prestasi kan. Kan bukan lawan melatih dua atau melatih tiga. Ini bintangnya bukan satu, bukan dua, tiga. Kemudian pasangannya saya dengar Pak Kunwardana, IQ-nya di atas 150. Berarti kan pinter banget. Jadi, jangan dulu menerka-nerka seolah-olah ini akan mudah. Justru menurut saya melawan orang pinter di independen, melawan orang lebih senior, lebih pengalaman di pasangan PDIP. Bang Rano-nya juga pernah jadi wagu, pernah jadi gubernur. Jadi, setara bahkan tidak mudah. Tapi, kami optimis lah. Saya ada pengalaman, beliau ada pengalaman, koalisi juga siap kerja. Yang jelas ramai juga adalah nama Anies Baswedan, gubernur income di Jakarta, yang sempat ramai dikatakan akan dicalonkan PDIP perjuangan di Jakarta, kemudian tidak jadi, dan sebagainya. Saya ingin minta komentar dari Anda berdua, Kang Emil. Nah, itu tadi. Saya kembali ke kalimat saya di awal, Mbak. Ini demokrasi yang fondasi dasarnya itu partai politik. Tapi, memberikan ruang kepada independen, non-partai politik. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, pada saat pasus kader partai, saya kader partai, negosiasinya itu di atas, bukan oleh si pengantin ini, kira-kira. Negosiasinya itu dilakukan keputusan akhirnya oleh pimpinan partai. Kami yang memberikan pandangan sebagai si calon pengantin. Tapi, kalau dia independen, negosiasinya dilakukan sendiri terhadap partai-partai. Jadi, kalau berhasil meyakinkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak berhasil meyakinkan, ya itu realitanya. Bahwa posisi tidak berpartai itu punya dinamika dalam bernegosiasi dengan kepentingan partai politik. Saya tidak tahu ya, kenapa misalkan didukung, kemudian jadi tidak mendukung. Itu terjadi di mana-mana, Pak. Di Banten, tidak mendukung, mendukung, tidak mendukung, mendukung. Di tempat lain sudah paling tinggi, dicopot, rekomnya di hamin satu. Jadi, rumit gitu ya. Tidak hanya tentang Jakarta, tapi bahwa negosiasi-negosiasi itulah bagian dari demokrasi juga. Bahwa fakta politik gubernur incumbent tidak berlaga di kontestasi sekarang, itu menguntungkan atau bagaimana Anda melihat mempengaruhi posisi Anda sebagai peserta kontestasi? Saya terus terang dari awal, mental saya itu siap berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Ahok. Pada saat diminta bertugas ke Jakarta, saya bilang, oh di Jakarta ada Pak Ahok bisa mencalonkan, Pak Anies juga bisa. Yaudah, bismillah aja. Saya hitung-hitungan. Nah, hitungan saya mengatakan adalah, insya Allah bisa menang. Bahwa dalam perjalanannya, dua beliau ini mantan gubernur, tidak. Itu di luar jangkauan dan di luar apa yang saya imajinasikan. Imajinasi awal saya adalah berkontestasi dengan dua incumbent gubernur. Bicara soal imajinasi kan, Jakarta baru, Jakarta maju. Jadi, imajinasi Anda untuk Jakarta pasca IKN apa, Kang? Ya, Jakarta seberapa persennya itu adalah tentang tata infrastruktur. Karena Jakarta ditinggalkan oleh sebagian populasinya pindah ke IKN. Pada saat meninggalkan, tertinggalah gedung-gedung kosong kan. Kantor-kantor di seputaran Monas, yang kementerian dirasunasai, kementerian kehakiman kesehatan akan pindah. Nah, sehingga harus diimajinasikan, itu gedung mau jadi apa? Apakah kantor lagi? Pak Prabowo punya ide? Gimana, Kang Emi, kalau kita bikin social housing? Ini lagi dialektika ini, tentang apa itu Jakarta baru. Plus, giant sea wall, Pak Prabowo sangat semangat untuk jadi solusi. Itu kan imajinasi. Karena giant sea wall itu, jangan membayangkan bendungan saja. Nanti jadi kawasan. Di dalamnya ada perumahan, ada sekolah, ada masjid. Tapi sambil menangani masalah banjir dari utara. Kan butuh imajinasi, Pak. Nah, bedanya kami ingin agar hal-hal besar ini diimbangi dengan kebahagiaan, kemerataan, sampai ke level RW, ke level kampung. Maka di zaman kami, insya Allah, hal besar dikerjakan, hal kecil juga kami siapkan. Termasuk hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Karena hidup tidak hanya urusan duniawi, tidak hanya urusan materi. Kita ingin warga Jakarta itu bahagia, apapun level pendidikannya, merata pembangunannya. Kita ada program anggaran buat RW misalkan nanti. Sehingga pembangunan tidak hanya kinclong ibaratnya di tengah kota, tapi sampai ke kampung-kampung juga mengalami ruang perubahan yang luar biasa. Itulah yang disebut Jakarta Baru, yaitu kota global dengan syarat-syaratnya penuh karya-karya inovatif, berkeadilan, dan ujungnya mensejahtera. Kang, ada yang menarik dan juga sempat bikin rame ketika Kang Emil mengusulkan atau mengatakan soal ide net zero lifestyle. Hidup kerja di satu lokasi. Jadi, kalau orang tinggalnya di Kelapa Gading, kerjalah di Kelapa Gading, nongkrongnya juga di Kelapa Gading. Kalau tinggal di PIK, kerja di PIK, nongkrongnya di PIK. Jangan tinggal di sini, kerja di sana. Itu kemudian juga sempat rame. Lu ngapain katanya nyari kerja ke Jakarta orang Bandung? Banyak salah paham, Mbak. Saya ingin minta aja deh, apa maksud Anda? Kalau pindah kota namanya migrasi, itu tuh teori buat komuter. Orang ulang alik gitu ya. Komuter itu orang yang kerja di sini, kantornya di sana. Apa yang menyebabkan kota Jakarta macet? Jarak dari rumah ke tempat kerja jauh. Karena jarak dari tempat kerja ke rumahnya jauh, terjadi ulang alik atau commuting. Yang mayoritas kan pakai mobil. Akibatnya mobil banyak, motor banyak, terjadi kemacetan, terjadi polusi, hilang kebahagiaan. Karena stres kan? Hilang budaya makan pagi karena nggak keburu. Hilang budaya makan malam karena juga keburu malam dan seterusnya. Nah yang saya maksud itu adalah, sebisa mungkin, teori memisahkan rumah dan tempat kerja terlalu jauh itu, dihilangkan dengan konsep baru. Yaitu, kerja dan tinggal dan berkreasi kalau bisa di satu tempat. Saya punya teman, Mbak, orang Kelapa Gading. Hidupnya bahagia. Kenapa? Dia tinggalnya di Kelapa Gading, kerja ngantornya di Kelapa Gading, ngemalnya di mal Indonesia di Kelapa Gading. Dia ke Kemang kalau kepepet aja. Dia ke Sudirman Tamin kalau kepepet aja. Nah maksud saya, contohlah si teman saya ini kan. Pasti orang kaya tuh, Kang. Enggak juga, kan di sana ada teori perumahan yang 20 persen itu. Yang lain, apalagi anak-anak muda, enggak sanggup, Kang, punya rumah di tengah kota, tinggal kerja di situ. Enggak ada duit, Kang. Saya hanya menganalisa bahwa ini problem. Apa solusi dari pasangan Rido? Kita akan bikin perumahan di tengah kota, yang perintah Pak Prabowo itu. Di atas pasar, di atas stasiun, Manggarai, di Dukuh Atas, di mana kan di tengah kota. Di atas sungai, di atas jalan. Belum ada peraturannya, tapi di luar negeri sudah ada. Namanya Air Rights. Membangun di atas existing infrastructure. Apa yang terjadi? Mbak Nana imajinasikan ya. Tiba-tiba di Dukuh Atas, saya bikin apartemen. Di atas sungainya itu ya. Untuk kepentingan publik. Dan menengah bawah. Maka dia yang gaji UMR, tinggalnya di Sudirman Tamrin. Turun, kerja ke gedung Darmala ini. Kan begitu pulang jalan kaki, karena deket. Uang dihemat. Tidak ada polusi, karena tidak memakai motor. Dia bahagia, masih ada makan pagi. Jadi bisa. Nah, konsep live, look, and play ini akan saya dorong di lima tahun mendatang. Saya hanya menganalisa bahwa hari ini, gara-gara tempat kerja jauh dari rumah, terjadilah permasalahan polusi, stres, dan kemacetan. Menarik, menarik. Tuh. Bisa sangat solutif, Mbak. Gitu ya? Oke. Dan tentunya masih banyak gagasan dan program-program lagi, dan saya akan, mudah-mudahan akan nanti akan ada kesempatan untuk membahas itu di waktu yang lebih panjang, Kang. Tapi ini karena masih di awal dan belum lagi masuk masa kampanye, jadi saya masih mau menyimpan berbagai gagasan, Kang Emil dan Pasuswono. Saya masih mau bahas yang rame-ramenya, Kang. Ya, boleh. Rame soal persija, Kang Emil. Ya. Saya mau nanya nih, aku udah bikin nih pertanyaan spesifik soal persija. Siap. Seberapa penting persija bagi Jakarta dan bagi program-program Anda sebagai calon pemimpin Jakarta? Aku sampai nulis pertanyaannya. Gini, Mbak. Sepak bola, suka tidak suka adalah olahraga paling populer. Saking populernya fanatismenya tinggi. Mbak Najwa tahu, Mbak Nana tahu ada 50 anak muda meninggal dunia gara-gara sepak bola. Mungkin sekarang lebih gara-gara kanjurungan. Sefanatis itu yang namanya budaya sepak bola. Oke. Nah, jadi harus dipisahkan dalam konteks oh kamu dulu pendukung sana, sekarang pindah ke sini, nggak bisa kami terima. Nggak ada masalah. Karena gubernur dan wakil gubernur ini kan adalah profesional. Jadi waktu kami datang ke tempat baru, kami harus dengan adab dan santun mempelajari di rumah baru ini ada apa saja. oh ada budayanya A, ada budayanya B, oh ada olahraganya, ada Persija-nya, ada Jack Mania-nya. Ya berarti kalau saya jadi pemimpin di wilayah ini, saya harus mengurusi, mencintai, memajukan semua urusan termasuk sepak bola, termasuk Persija, termasuk Jack Mania. Contoh kayak Sintayong kan, gimana perasaannya waktu timnas Indonesia lawan Korea? Kan profesional. dia membela Indonesia walaupun dia tahu dia warga Korea. Gitu kan, Jurgen Klopp antara Liverpool dengan... Jadi analoginya kak Emil gimana nih? Karena kan aku tahu, kak Emil kan sebetulnya bobotol. Jadi bukan cuma karena kak Emil, mantan pemimpin Jawa Barat, bukan cuma karena Bandung. Emang hatinya kan dari dulu bobotol kan, Sintayong lah ibarat, saya menganalogikannya dengan Sintayong aja. Ditugaskan di negara lain, masa kecilnya cintanya ada di sana, pada saat ditugaskan oleh sebuah tugas, dia memajukan, memenangkan yang ditugaskan. Saya memang lahir di Bandung, nggak bisa dibohongin. Saya mencintai karena lahir di sana. Pada saat ada takdir nanti, saya harus memilah-milah itu. Maka sebagai gubernur Jakarta, pasti yang saya majukan adalah Persija. Dan turunannya, ada Jakmania-nya, ada apa-apa gitu. Kalau kata supporter, kata supporter nih Kang, bisa ganti istri, bisa pindah agama, tapi nggak boleh pindah klub bola. Supporter tuh ada yang kayak gitu Kang. Kan supporter tuh tidak harus semuanya diiyahkan, logikanya juga. Maksudnya saya ingin menggambarkan betapa ini mungkin saja ini bisa peliknya pelik sih Kang. jadi saya mau fairnya gini. Saya mau fairnya gini. yang ya harus ditangkapi hati-hati gitu. Betul. Saya mau fairnya begini. Saya tidak akan menggunakan isu ini untuk kampanye. Nah itu poinnya. Banyak kemudian yang khawatir. Karena kan jamannya itu ceruk suara kan. Jangan ketemu kami versinya. Nggak masalah. Tapi izinkan saya kalau saya menang, saya akan buktikan bagaimana saya mencintainya. Tapi selama proses kampanye yang penuh sak prasangka dengan segala tadi kontroversi atau dinamikanya saya paham. Jadi saya menahan diri selama kampanye. Kalau memang, tapi kalau sudah terpilih, ya masa menolak orang yang mau memajukan, mau mencintai, mau bikin program. Kan begitu. Tapi selama kampanye Anda tidak akan menggunakan, tidak akan mempolitisasi. Dan menurut saya juga nggak bagus kalau mempolitisasi. Karena ini ceruk Jakmanya kan ceruk suara yang nyata nih. Saya sudah hitung, tidak semuanya bisa kita menangkan, tidak semuanya bisa kita raih sesuai yang kita harapkan. Terlalu kompleks Jakarta ini. Kami berkoalisi dengan dramanya, terus datang dari eh klub bolanya beda. Memang kompleks gitu. Tapi kami fokus dulu pada hal yang fundamental, yaitu memenangkan Pesah Demokrasi. Dan nanti kan ada kesempatan dialog banyak. Artinya kan kita bertemu, bicara, dan saya kira Kalau Pak Suswono Jakmanya juga? Ya, tentu saja saya. Kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dari Solo, PSIS kan. Terus kemudian di Jakarta membangun, membesarkan Persija. Hanya bedanya PSIS dengan Persija kan tidak el klasico gitu. Dan bedanya Pak Jokowi nggak pernah telanjang dada bufoto gitu kan. Itu kan situasional. PKS aja. Persis. Lambangnya, warnanya kan orange. Poin saya adalah tolong tempatkan dialektika ini pada konteksnya. Seperti tweet saya lama, nggak relevan dengan konteks hari ini kan. Dulu iklan boleh pakai ngerokok, sekarang kan nggak etis. Dulu iklan seksis masih diterima zaman dulu sekarang. Jadi memang harus menempatkan tadi argumentasi itu sesuai relevansi zamannya. tapi yang tadi ya Kang, saya mau minta penegasan Kang Emil bahwa tidak akan mempolitisasi dan menggunakan ini sebagai bahan kampanye yang Jack Mania. Ngomongin tweet kan Kang Emil sempat bilang tadi itu maafkan aku yang dulu. Kang, aku bukannya mau ngorek-ngorek, cuma aku mau bacain satu tweet aja. yang dulu dan kemudian yang sekarang itu seperti apa. Kang Emil kan dulu sempat nulis di tweet. Tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang Jakarta. Ini Kang Emil 2011. Jadi ini Kang Emil 13 tahun yang lalu. Kang Emil sekarang melihat orang Jakarta seperti apa. Kalau ini Kang Emil yang dulu nih, melihat karakter orang Jakarta seperti itu. Sebagian masih sama, sebagian sudah berubah. Yang masih sama yang mana? Tengilnya sama ga Jakarta? Sekarang saya mau jujur lah ya, tanpa harus tersinggung lah. Kita hard truth. Hard truth itu artinya menyampaikan realitanya begitu. Sekarang saya mau nanya kemana-mana misalkan, relevan ga si definisi-definisi itu? Poinnya, kepada yang kurang kita perbaiki, kepada yang bagus kita pertahankan. Contoh, kita ngomongin program ga apa-apa lah ya, karena bagian dari tweet itu. Kita ada program namanya Mobil Curhat. Itu mobil keliling-keliling Jakarta nanti isinya ada psikolog, ada konsulor, ada ustad, macem-macem. Supaya apa? Orang tidak mudah marah karena mental health-nya ga ada penyaluran. Nanti negara hadir. Rido ini akan hadir. Supaya orang yang biasa marah karena macetnya, karena keselnya, itu tiba-tiba ada temen ngomong. Tidak harus selalu di era hari ini curhatnya ke IG story kan, begitu ya. Nanti ada, negara hadir. Nah, itu kan menyelesaikan beberapa image yang mungkin songong apa menjadi lebih ramah, lebih relax, lebih nerimo, lebih religius, dan lain sebagainya. Jadi, bagi saya, yang kurang-kurang kita sempurnakan, yang baik-baik, kayak pekerja keras, dibandingin seluruh wilayah Indonesia, orang Jakarta kerjanya jagoan luar biasa. Pak Suswono, mantan menteri, yang ini dulu bekas jadi wali kota, pernah jadi gubernur, yang ini aktif di Twitter, aktif di Instagram, apa kira-kira yang bisa Pak Suswono kontribusikan? Bukan hanya pada saat nanti jika memang terpilih, tetapi dalam proses kampanye sekarang, Pak. Bagaimana kemudian peran pembagian selain tentunya PKS. Tadi kan syaratnya harus orang PKS. Karena PKS terbesar di Jakarta. Jadi tentunya faktor elektoral PKS, siapapun wakilnya, siapapun namanya, itu akan berpengaruh, berkontribusi. Tetapi, kalau dari pribadi Suswono sebagai mantan menteri pertanian, apa yang bisa dikontribusikan? Ya, sebetulnya dulu, kita sebenarnya nyambung dengan kalangan, dulu kan arsitek. Saya dulu ketika menteri itu pernah kolaborasi dengan komunitas arsitek, yaitu Indonesia berkebun. Salah satunya adalah urban farming. Nah, itu ternyata kalau di data, wilayah Jakarta itu ternyata masih banyak landaan telantar. Dulu kita gerakan yang namanya programnya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi, sekecil apapun sebetulnya, halaman rumah yang ada itu, itu bisa mendukung ketahanan pangan. Misalnya, persoalan cabai, kan bisa menanam pakai polybag aja, mbak ya. Jadi, mudah sekali. Ini contoh aja. Ini bisa digerakkan oleh KWT-KWT, kelompok wanita tani. Di Jakarta ternyata masih ada beberapa KWT-KWT, masih jalan, masih apa yang dulu program-program itu masih berlanjut. Nah, ini saya kira dalam konteks juga kemudian ini polusi yang sangat, kan konon katanya Jakarta ini termasuk ketiga terbesar ya, yang apa namanya, polusinya tinggi gitu. Nah, tentu ini juga saya sudah diskusi dengan beliau bahwa nanti saya akan ditugaskan bahkan untuk tidak boleh ada jalan yang tanpa tanaman. Nah, salah satunya untuk bagaimana mengurangi polusi di Jakarta ini. Nah, itu saya kira banyak hal yang nanti bisa kita kolaborasi. ya tentu memang belum saatnya sekarang ini ya Pak ya. Nah, nanti insya Allah pada saatnya kita akan sampaikan. Jadi yang PKS bawa bukan cuma suara tapi juga ide dan gagasan? Oh ya, tentu saja. Beliau ekspertnya di lingkungan pertanian, jadi saya akan berikan kewenangan lebih besar mengatasi polusi melalui ekologis approach. Ya, termasuk pangan kan Pak? Kalau dari saja indikator, survei indikator, terakhir itu bahwa ternyata persoalan pangan masih menyerawan di Jakarta ini. Artinya kan persoalan suple kan? Nah, bagaimana kita membangun jaringan di luar itu ya? Seperti misalnya saya juga contohkan, di NTBNTT kan banyak sapi dan itu kasihan harganya murah. sementara bayangkan sapi hidup baru diangkut ke Jakarta. Kenapa tidak bikin RPH modern di sana? Kemudian melalui flight pagi misalnya, kita minta Garuda atau mungkin maskapai penerbangan lain untuk bisa memberikan diskon supaya bisa harganya terjangkau di Jakarta. Kan bisa seperti itu. Seperti Thailand. Kenapa Thailand bisa bersaing produk-produk pertanian di seluruh dunia? Karena ada subsidi. Salah satunya seperti itu. ini yang saya kira apalagi tadi dengan kita inline dengan pemerintah pusat, saya yakin akan banyak dukungan yang kemudian akan ya, Jakarta lah nanti yang akan menikmati itu. Kestabilan harga dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Sama-sama. Sama-sama. Sudah-mudahan nanti akan ada waktu untuk kita beradu gagasan dengan calon-calon yang lain supaya tadi, supaya tadi kampanyenya betul-betul kampanye adu gagasan, adu program. Biar warga yang diuntungkan. Warga yang diuntungkan. Terima kasih sekali lagi Selamat berjuang, selamat berkampanye. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.